Salam FM Lopers, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Manager Virtual, kali ini gue Handi Fernandi pengen ngelanjutin story tentang Depok Metro Football Club atau Depok Metro FC, seperti itu. Di episode 11 yang sudah jeda berapa bulan lalu, tahun lalu ya lebih tepatnya ya, sekarang di tahun 2018 tapi di game tahun 2022, seperti itu. Nah, video sebelah situ kan ngebahas tentang pertengahan musim nih, nah di video sebelumnya Depok Metro nggak terlalu kece ya penampilannya, lantas bagaimana di putaran kedua, apa yang terjadi dengan Depok Metro FC, kita lihat di picture dulu ya, kemarin kita mentok sampai bulan Juni ya. Nah, kemudian di bulan Juli gitu, ya di masa setelah busa transfer, Depok Metro tidak melakukan pembelian apapun ya, jadi bener-bener menggunakan squad yang sudah ada sejak awal musim, seperti itu. Jadi, tidak ada perubahan yang signifikan, atau malah tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Cuma yang terjadi adalah Daniel Asmuruf yang tampil luar biasa di putaran kedua, seperti itu. Di putaran pertama kita lihat ya, Daniel Asmuruf tidak mencetak banyak gol, disini terhitung 1, 2, 3, 4, hanya 4 gol saja, terus kemudian tidak absen mencetak gol, tapi kemudian di putaran kedua, Daniel Asmuruf itu seperti kesurupan, seperti itu. Dan, penampilan impresif Daniel Asmuruf ini menjadikan Depok Metro FC lolos dari grup ya, dengan grup fase grup barat, dengan mengumpulkan 35 poin di peringkat kedua, diatasnya adalah Gersik United, seperti itu. Lalu kemudian masuk di fase babak grup, di fase babak grup ini nih, yang luar biasa sekali ya, Depok Metro FC berada di satu tim dengan PCM Jogja, Persiwa, dan Persiba Balikpapan. Ketiganya merupakan tim kuat, seperti itu, dan kemudian di grup 2 ada Persegerus, Persipati, PSPS, dan Capri Jaya, seperti itu. Kita lihat di feature lagi, dimulai di fase grup kedua, ya, di gini, Daniel Asmuruf luar biasa sekali, 1, 2, 3, hanya mencetak 2 gol ya, tapi penampilannya, menurut saya, luar biasa, gitu kan. Daniel Asmuruf, yang tadinya di awal musim hanya mencetak beberapa gol, dia mengakhiri musim dengan mencetak 11 gol, jadi dia dalam 3 musim terakhir konsisten mencetak 2 digit gol, dan musim ini, menurut saya, dia adalah pemain yang paling bagus, maka tak heran di akhir musim, Daniel Asmuruf pun mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik bagi Depok Metro, seperti itu. Pertandingan, kita lihat, ya, pertandingan Depok Metro di putaran kedua ini, saya rasa juga cukup seru, ya, terutama di babak fase grup kedua, misalnya ketika melawan Persiba Balikpapan di pertandingan pertama, ya, Persiba Balikpapan merupakan tim unggulan, seperti itu. Dan mereka dijagokan untuk promosi, tapi apa yang terjadi, Depok Metro secara diluar dugaan, mampu mengalahkan Persiba, dengan unggul terlebih dahulu, 2 gol oleh Gede dan Daniel Asmuruf, Kalau kemudian, sempat digolkan oleh Rizman dan akhirnya menang 3-2, seperti itu. Kita lihat, dari taktik ya, taktik kita lihat, seperti golnya Daniel Asmuruf yang memanfaatkan ruang kosong, seperti itu. Nah, terlalu banyak bermain di, kemudian maju, dengan serangan balik, dan Bero Perai telat mundur, ya, jadinya dia kemasukan. Di sini, kita bisa lihat, di analisa, bahkan, di tim kita, lebih banyak bermain di kedua sektor sayap, seperti itu. Misalnya kita lihat, berapa kali kita tendangan, seperti itu, ada penjelasannya di sini. Dan, dan, eh, Depok Metro, tidak terlalu, tidak terlalu signifikan, ya, sebenarnya. Persiba lebih banyak menyerang, lebih banyak peluang, tapi, Depok Metro, lebih bagus dalam bertahan, seperti itu. Kita lihat, gol, gol terakhir Depok Metro di pertandingan ini, Muspianic, mungkin berawal dari serangan bebas, ya, eh, serangan, serangan balik. Itu. Agak panjang, juga, ya. Ini lebih senang bermain di tempatnya sendiri, ya. Nah, dimanfaatkan kesalahan tersebut, dengan, dengan gol, seperti itu. Kelemahan Persiba adalah, sering, kenapa mereka, ya, ball posisinya lebih tinggi, ya. Nah, tapi dengan ball posisinya yang lebih tinggi, itu, Depok Metro, bermain, apa namanya, opsi optimal, kayak gitu. Jadi, nggak perlu banyak menguasai bola, tapi bisa menang, gitu. Kemudian, lanjut di pertarungan melawan, yang menurut saya juga, eh, cukup menjadi kunci, yaitu, ketika, eh, menang melawan, eh, PSM, PSM, di pertandingan kedua. Jadi, eh, berkat kemenangan ini, Depok Metro, udah langsung menguasai, eh, 6 poin, gitu. Meskipun, akhirnya, hanya menjadi runner-up di grup kedua, seperti itu. Kita lihat dari golnya GDHS, kita lihat. Depok Metro, yang bermain di kandang sendiri, ah, dan GDHS ini, oh, ya, saya jelasin dia, musim ini, sebagai pemain muda terbaik di Liga 2. Tiba, nggak heran ya, di usianya yang 20 tahun ini, dia, eh, bukan penyerang, tapi cukup subur, 11, eh, 10 gol. Sementara, pencetak gol paling banyak bagi Depok Metro adalah, si Daniel Asmuruf dan, Pak Jernanda, seperti itu. Daniel Asmuruf, 15 gol, 11 diantaranya, di Liga 2, seperti itu. Daniel Asmuruf, luar biasa, sepanjang pertandingan juga, sepanjang musim juga cukup mencetak banyak gol yang penting, termasuk juga di pertandingan final menang persipati. Ini merupakan pertandingan yang paling menguras energi, menguras, menguras, apa ya, deg-degan juga, karena saling berkejaran, gitu ya. Nah, kita lihat pertandingan final seperti apa, di mana Depok Metro berhasil mengasai possession, tapi juga persipati ini mampu melakukan gol balasan yang luar biasa. Kita, gol pertama, dicetak oleh Asmuruf, terus kemudian, gol kedua, diciptakan oleh GDHS, sudah unggul 2 gol ya, lalu kemudian kita unggul 3 gol, oleh gol Kusuma. Lalu, kemudian secara luar biasa, kita kebobolan lagi, gitu loh, nah, kebobolan oleh golnya, lumayan persipati, terus kebobolan lagi, 2 gol, terus 3 gol, seperti itu. Jadi, sampai akhirnya 3-3 ini, yang gol yang Hidayah Tulo itu, agak nyesek juga ya, karena, nah, ini gol-gol kemenangan Depok Metro, dicetak oleh Musbi Andi di menit 120, jadi udah bener-bener, ah, kira-kira kayaknya bakal final anti nih. Gak taunya, ini sebuah kajeban, Musbi Andi, mencetak gol di menit-menit akhir, menjelang penutupan, jadi, pertandingan ini, menurut saya adalah pertandingan paling terbaik, yang pernah saya lakukan di sepanjang, tahun, di sepanjang Liga lah, juga, ini. Nah, jadi, yang lolos itu adalah PSIM, Depok Metro, dan si Persipati. Nah, yang lolos itu, dan, dan yang lolos itu, bukanlah tim yang dijagokan, gitu loh. Yang dijagokan bakal lolos itu adalah Barito Putra, terus, yang kedua, Persipati, PSMS, dan si Solo. Sementara, yang lolos itu, PSIM, dia hanyalah unggulan ke-9, satu ya, dan Depok Metro, unggulan ke-21, yang lebih parah itu Persipati, unggulan ke-23, seperti itu. Jadi, dia bisa jadi runner-up. Nah, mereka, dia juga jadi tim yang promosi ya, dari Liga 3, musim lalu, jadi, musim ini bener-bener musim yang penuh kejutan. Nah, kita lihat, ya, pemain Depok Metro, ada 3 pemain yang masuk team, team ya, keeper, Wicaksono, Wicaksono, walaupun kebobolan banyak gol, tapi, dia, penampilannya konsisten, jadi, berhak menjadi keeper terbaik. GDHS, yang keluar sebagai pemain muda terbaik, jadi, pemain kiri, saya pilih paling baik, dan, dan, ya, Asmurup yang mencetak 11 gol, meskipun, pecetak gol kedua, apa, terbanyak kedua, bukan dia, Tapi, 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 dia, jasanya, cukup besar, ya, maksudnya, penampilannya, berpengaruh pada tim, ya, kan, oleh, harusnya oleh Hidayat, yang masuk di cetak 13 gol, tapi, gak lolos, gitu. Jadi, yang masuk, malah Daniel Asmurup. Terus, saya, jadi, pelatih, terbaik kedua, di liga ini, dengan lisensi yang masih, lisensi C, ya, sementara, si Nanang sendiri, lisensi, oh, sama juga, pelatih-pelatih. Nah, ini Hanafi, udah lisensi A, berarti, yang terbaik ketiga. Nah, GDHS, pemain terbaik muda terbaik, pemain terbaik liga, tuh, Ronny Riway, ini, pemain pinjaman dari Arema, yang dipersiwa, seperti itu. Eh, rencana terkait rencana masa depan, karena, kan, masa depan di liga 1, ya, karena, kan, depok metro ini, lolos ke liga, dan, akan tampil perdana di liga 1. Pemain juga ada bilang, sama pemainnya, bahwa targetnya adalah, eh, menghindari degradasi, seperti itu. Sepertinya, pemain yang caps-nya lebih dari 20, akan dipertahankan, seperti ini. Dan, syukur-syukur, pemain-pemain kayak, Alif Latif, misalnya, eh, sorry, kayak, si Gatot Handoko, misalnya, yang kontraknya, kontraknya, akan berakhir, di klub-nya yang Semen Padang, kalau nggak salah, itu, bisa kita kontrak, jadinya, kita, tetap bisa mempertahankan, pemain-pemain terbaik yang kita miliki, nih. Jadi, dari Pander juga bagus, seperti itu, bisa, Sby Andi juga bisa kita kontrak, seperti itu. Mudah-mudahan mereka mau, kalau nggak, ya, sudah kita pulangkan saja ke orang tuanya, seperti itu. Yang pasti, saya pengen Wicak Sono ini, mau memperpanjang kontrak, padahal dia keeper terbaik liga, tapi, kayaknya, dia menolak, dan, dia sudah menjadi incaran tim-tim besar, seperti itu. Di, kayaknya, Su yang sudah pasti, eh, apa, bergabung itu, baru tiga, ya, yaitu, Ahendra Molle, itu di musim depan, terus, juga ada, King Ben, dari, eh, apa namanya, Semen Padang, dan, Ahmad Tovianto, dari Borneo FC, seperti itu. Nah, Borneo FC, Afanya Nanda itu, selebes, ya. Jadi, saya bilang, pembelian terbaik musim ini, kalau menurut saya adalah, wajar Nanda, ya, dia bisa bersetak 16 gol total, sama seperti Daniel Asmuruf, seperti itu. Dan, dan, dan ini ya, dan, 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 dan keeper andalan, yang, si Wicak Sono, ya, dua pembelian terbaik, menurut saya, di musim ini, di Depok Metro FC. Oke, eh, untuk musim depan, videonya akan, segera rilis, di episode berikut. Terima kasih sudah menyaksikan episode, Depok Metro FC, di episode yang kedua belas kali ini. Jangan lupa like, terus, kalau ada saran, komentar, kritik, bisa di, apa namanya, bisa di, bisa, diajukan di kolom komentar. Jangan lupa juga, subscribe channel manager virtual, dan, nantikan video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.